Halo semuanya, kembali lagi di tutorial data data systems part 4. Nah pada part 4 kali ini, kita akan belajar union, subquery, dan alias subquery. Pertama dari union dulu. Apa itu fungsi union? Union adalah menggabungkan hasil dari suatu statement select dengan hasil dari satu statement select yang lain. Nah contohnya, misalnya kita select hanya orang-orang yang gendernya pria, lalu selanjutnya kita select orang-orang yang gendernya wanita. Maka kita bisa union menjadikan mereka sebagai satu table. Karena jika tidak di union, maka akan terlihat hasilnya itu table-nya 2. Nah disini saya punya contoh union case. Oh iya, untuk ERD-nya kita masih menggunakan ERD yang sama ya. Ini ERD-nya. Jadi kalau nanti kalian mau lihat dulu, kalian bisa backward ke bagian yang ini dulu untuk mengecek kembali ERD-nya apakah benar atau tidak. Yang kita lihat lagi untuk case-nya. Kita baca dulu bersama-sama. Oke jadi ini seperti contoh yang tadi saya katakan ya, untuk laki-laki dan perempuan. Kita langsung saja, kita select from staff. Berarti kita kasih kolomnya itu name. Ya, karena name juga keyword. Jadi warnanya biru begitu. Maka kita berikan kurung siku. Kita berikan mister untuk yang pria. Lalu kita munculkan staff position. Salary. Sudah ya. Nah, pada case union biasanya ada keyword combine. Nah, combine ini artinya pasti menggunakan union. Apalagi di bawahnya sudah ditegaskan pakai union. Nah, lanjut kita berikan kondisi kalau gendernya itu adalah laki-laki atau male. Dan kita... Oh, jangan pakai union dulu ya. Saya coba tidak pakai union dulu. Maka kita copy saja ini. Ke bawahnya. Untuk berikan miss. Dan gendernya itu female. Lalu dia minta di order by atau di sort berdasarkan staff name dan staff position in ascending format. Jadi name, staff position. Oke. Begini ya. Kita coba jalankan. Tidak menggunakan keyword union. Nah, tidak menggunakan keyword union. Maka akan terjadi seperti ini. Tablenya ada dua. Kita mau ini jadi satu table. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 row-nya. Kita tinggal tambahkan saja union. Nah, kita tinggal tambahkan union seperti ini. Lalu kita jalankan lagi. Nah, hasilnya menjadi satu table. Jadi itu adalah fungsi dari union. Paham ya, teman-teman? Nah, selanjutnya adalah subquery. Apa itu subquery? Kalau kalian dari kemarin belajar cara query atau SQL. Maka subquery adalah betul seperti yang kalian pikirkan. Yaitu dengan adai kata sub, artinya query di dalam query. Nah, kita bisa lihat contohnya di sini. Kita langsung kerjakan saja case-nya. Nah, untuk di sini, kita bisa lihat contoh subquery-nya. Nah, nanti saya jelaskan gunanya untuk apa. Kita coba lakukan. Sambil saya contohkan juga. Kita select. Kita select from MS customer. Apa saja yang di-select? Customer name, customer phone, dan customer address. Nah, di sini ada minta yang namanya itu lebih dari 8 karakter. Bagaimana cara kita tahu namanya lebih dari 8 karakter itu siapa saja? Kita menggunakan subquery. Jadi, subquery itu membalikkan atau mengembalikan suatu result atau suatu hasil berupa kumpulan data yang akan dijadikan kondisi. Contohnya, kita mau hanya select orang-orang yang umurnya di atas 17. Kita mau select hanya orang-orang yang namanya terdiri dari 3 kata dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan subquery. Nah, kita coba saja langsung. Kita wear customer ID. Kenapa customer ID? Karena customer ID adalah khasnya. Dari si customer. In. Nah, dalam in ini kita berikan query lagi. Nah, query inilah yang tadi saya bilang mengembalikan suatu kumpulan data untuk dibandingkan sebagai kondisi. Dan mengecek apakah data-data kita itu termasuk di sini. Kalau termasuk, maka dia akan dimunculkan. Begitu. Select customer ID-nya. From header salon service. Where date name. Karena dia minta kita pakai date name. Weekday. Transaction date. Kolomnya ya. Sama dengan Friday. Nah, kita coba saja jalankan. Oke, hasilnya berbeda ya di sini kalau kita lihat. Karena kita belum memberikan satu kondisi lain. Yaitu panjang. Namanya. Lebih dari 8. Kita coba saja. Nah, hasilnya sudah benar. Nah, itu adalah fungsi. Nah, jadi itu fungsi subquery ya. Sekarang kita lanjutkan materi terakhir yaitu alias subquery. Sebenarnya konsepnya sama, dia subquery juga. Bedanya adalah dia memiliki alias. Kalau kalian belum tahu alias itu apa, alias itu adalah nama singkat atau nama panggilan untuk suatu table. Seperti orang-orang yang memiliki nama alias. Misalnya, Niko dipanggil Nick dan lain sebagainya. Kayak tadi atau di part sebelumnya pada keyword join, kita ada join dari mxtreatment. Atau kita kasih alias jadi mt, mxtreatment tab jadi mtt, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah alias. Jadi subquery yang tadi kita buat, yang ini, itu kita bisa tampung menjadi sebuah variable atau sebuah alias. Seperti layaknya sebuah label. Kenapa kita tampung? Karena kita mau menggunakan itu pada step selanjutnya. Tentunya seperti itu. Di sini saya sudah ada contoh case alias subquery. Ya, maka kita bisa langsung buat saja. Select, treatment type. Oh ya, ini from dulu ya. Agar ada autocomplete-nya. Lalu ada mxtreatment juga. Kalau dibaca dari soalnya begitu. Nah, nanti kita tambahkan lagi. Sekarang kita tampilkan dulu yang diminta, treatment type-nya. Lalu ada treatment name. Dan ada price. Nah, di sini kita bisa berikan namanya alias subquery. Kita kurung. Lalu kita ambil dari rata-ratanya. Nah, rata-rata ini kita bisa buat sebagai, nah seperti ini ya, sebagai nama kolom. Lalu, from mxtreatment. As, misalnya kita alias. Seperti itu ya, namanya alias saja. Kita kasih kondisi lagi, where. Didoin dulu. Dan kondisinya adalah harganya itu ada di atas rata-rata. Nah, seperti ini. Jadi, alias ini kita tampung nilai dari rata-rata average-nya. Gitu. Jadi, kita menggunakan keyword average, kita tampung, dan ya, berikut hasilnya sudah sama dengan case-nya. Begitu. Jadi, bedanya kalau alias subquery hanya memiliki alias, atau ditampung dulu. Kalau subquery tidak, atau hasilnya langsung digunakan. Baiklah, demikian tutorial database system. Sudah berakhir sampai part 4. Terima kasih sudah menyaksikan, dan semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video tutorial yang berikutnya. Terima kasih sudah menonton!